Loncang DTKP, siap, 8-6 Pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 19.30 WIB atau malam Sabtu, telah terjadi tindak pidana keterasan dalam rumah tangga yang dirakukan oleh suaminya yang bernama Yonang kepada istrinya yang bernama Rohani. Kami akan melakukan rekonstruksi di tempat kejadian pertama. Kami pun bergerak menuju TKP, sesampai di TKP kami pun segera memulai untuk dilakukan rekonstruksi. Bahwa rekonstruksi ini dilaksanakan guna memperjelas atau mempertegas suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk memperlancar proses dari rekonstruksi ini, kami membawa beberapa peran pengganti. Sudah siap semuanya? Siap. Yuk kita ke rumah. Terada di rumah sedang membuat tusuk lidi untuk cilok. Waktu itu jam 2 siang kan, sebelum kejadian saya lagi bikinin tusukan, piting, pakai perekolok. Pitingnya ambil apa-apa? Iya. Segini apa ya? Sudara Parit datang membantu membuat lidi cilok. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini satu sini. Banyak orang. Banyak orang. Terus, selama kemudian si Parit kan datang, membantuin saya kan, terus membantuin piting sampai malbrit. Memang perkenalan kedua antara tersangka dan yang diduga selingkau ini belum terlalu lama, kurang lebih baru 2 bulan. Namun, yang diduga selingkau ini sering bermain ke rumah tersangka seperti keluarga sendiri. Berarti pas, yunang mandi, nanang mandi, Paritnya masih di sini? Di sini. Ya, mandi. Di kamer mandi. Habis maghrib saya mandi, habis mandi, terus suruh istri saya, suruh bikinin teh. Habis itu kan nonton TV, bareng bersempat, anak saya, istri, Parit. Pas kamu masuk kamar, istri kamu dan Parit, gimana pastinya? Di sini. Di sini ngobrol-ngobrol gitu? Ini setelah ganti baju, ngobrol ya bareng. minum teh. Minum teh. Terus minum teh. Ngetah, ngetah bareng. Parit di sini sama istrinya. ada satu adegan yang mana tersangka ini sebenarnya sudah curiga dengan apa yang akan dilakukan oleh istri dan temannya. Nanang, masuk kamar lagi. Terus sampai, sampai, apa, dan kan Isha itu saya masuk kan. Kerabahan. Masuk kok. Di sini ditinggal berdua. Terus Isha kan, waktu Isha saya masuk ke kamar, udah pirasat sih dari kemarin. Terus saya pura-pura tidur di dalam rumah gitu kan. Teman saya itu, itu, apa, makin-makin terus. Senang, senang. Di bangun, ada tempat. Tidur terus. Apa? Ipun saya, dia mah kalau tidur kayak kebol. Tidurannya berapa lama, Pak? Ya, enggak lama sih. Pas 10 menit kemudiannya saya kan buka pintu. Masa adanya anak-anak saya sendiri yang di depan. Terus habis keluar kamar, Rpye? Ya, motornya ada. Ya, nggak nanya panahmu. Masa tengokin sepi, nggak ada orang. Saya keluar, motornya masih ada di depan. Motornya masih, terus masuk lagi. Istrinya sama Parit nggak ada. Iya, terus saya nanya sama anak saya. Dek, mama kemana, Dek? Guru sih, Paritnya dengar. Kalau namanya, kan saya nggak dibiarkan dengar. Saya keluar, keluar saya, nggak nanya, nggak apa gitu. Biasanya kan kalau pulang, nggak nanya. Pamitkan. Nah, mau pulang apa gimana? Gimana nggak pamit? Langsung, dia nggak lari. Motor. Pas-pasannya di mana? Di sini? Pas-pasannya. Gimana, Jak? Anak di sini? Anak di sini? Si istri masih di sana? Di sana, iya. Terus, kamu istri di mana? Temu istri? Di sini. Istri kan udah di luar apa di dalam? Udah di luar sih, kan? Di luar ya? Saya nanyain. Saya benang gitu. Keul, jangan bohong. Curiganya dia ngomongnya gemeteran. Saya kan curiga. Pas saya pegang ini, saya jalan-jalan dalam kan. Pas saya nyari-nyari, adanya di sini. Oh, di tempat kotor itu? Terus saya ambil, terus basah gitu. Lengkapkan saya. Orang lelaki-laki. Ngomong aja nih. Agak keradak apa? Ini juga gini. Kok mulanya? Sambil mengarahkan celana, terus sebut ke istrinya. Ngomong nggak dia ngomong apa? Dia enggak-enggak terus gitu. Terus ngomong? Iya, Mas. Ngomongnya gemeteran dia. Kan posisinya di sini nih. Pas saya di sini? Iya, Mas. Pas saya giniin, kan? Saya benci. Pas saya berdua jebril, aku lo. Iya, Mas. Maaf, ampun-ampun. Yang aku, gitu. Sudah berapa kali kamu, gini-gini, gini. Iya, Mas. Sering. Seperti orang kerasupan nih, nggak sadar diri, Pak. Proses rekonstruksi ini sangat dibantu oleh masyarakat. Sekitar dibuktikan dengan saksi yang melihat adalah pemeran asli dari saksi. Gini, saya berdua, Pak. Gak apa? Kenapa? Di dalam masih nang-nangis pelan. Istrinya, jadi nambah kencang, saya muter. Goloknya di mana, sini, ini? Mana? Waktu itu posisinya di mana? Sini. Oh, jadi itu dulu. Ini saya kan refleks, ya, Pak. Oh, refleks. Jadi, saya bantu. Ada bayangan dari sana, kan kelihatan, ya? Iya. Kelihatan lagi ngacok-ngacok. Lalu saya berdua begini, ini dobrak. Saya ada teman satu kesini. Teru bantuin. Istrinya kan terakh-terakh, Pak. Saya berdua datang, dikirain saya maling. Ini mau dipukulin pakai kayu, kanan saya kan lari. Kamu lari nih, Pak, mana? Iya, Pak. Pak, Jepang. Berarti pesonya? Bawah, gitu. Saya pasipuang di sumur, bareng ini. Setelah melakukan perbuatannya, tersangka berusaha untuk melarikan diri, menghindari amukan massa. Tapi kamu masuk nggak? Nggak, sampai sini terus di sana, berguna buka. Terus? Yang lain. Iya. Kamu berarti putra arah. Saya putra arah, kamu kejar? Kejar. Nah, si tersangka lari. Istri ke kiri, mungkin si Yona nggak tahu istrinya ke kiri, dia larinya ke kanan. Nguber sih. Masnya dia, kita larinya dia. Terus pesonya gimana? Bisa langsung nyamplung, barang, mas. Oh, Pak, Mas ini, kamu masuk juga? Iya. Oke. Kalaunya langsung ngulik. Mas, pegang golok? Iya, Pak. Iya, Pak. Mas, masuk ini dari kejalan warga? Iya. Pas lari saya nyamplung ke sumur gini, Pak. Kepalanya kayak gini. Bisa, pada saat berarti memang sudah masuk itu? Kamu, kan berdua saya insergiakan kejar. Terus? Ngamanin pesonya biar dilepas. Oh, gitu. Begitu sampai di sini, tahu masuk. Lung. Jadi kan sudah aman lah ya, nggak lari. Saya langsung di jangkuran warga. Terus tutup nggak? Enggak. Saya kesini sama warga. Ini dari dalam. Her, tulung, Her. Tulung. Dia minta sama. Lagi saya nonton gini. Oh, iya ada. Ada nih. Pake apa? Pake kayu. Tadinya kan. Tadi bawa peso mana? Sudah dilepas. Saya juga pelan-pelan. Takutnya masih bawa ini. Bisa. Peso, iya pasti. Bila ada, langsung buru-buru di angkat sama. Biasanya dilepas berarti? Enggak. Ini biasanya lepas. Waktu kejar. Pas larinya pakai tangan? Pakai tangan. Tangan dia. Sudah keluar. Dia ngomong. Kuranglah Jerman. Saya selingkuh. Saya adem-ademin. Sudah nggak usah mikirin itu. Yang penting anak kamu dulu. Kamu yang tenang dulu. Pas saya angkat ke atas. Pingkat saat. Kedinginan sih, Pak. Ya, udah pepuk. Tersangka sangat sakit hati dan kecewa dengan istrinya yang telah selingkuh dengan temannya sendiri. Belum pernah namanya saya ngapok istri. Belum pernah nampal istri. Belum pernah. Ibaratnya udah bahagia sama istri saya. Semenjak ada asik, dia menghancurin kebahagiaan saya. Nah, pada saat kejadian, Bapak waktu itu di mana? Saya di rumah. Terus warga teriak-teriak ada itu. Saya nyamkuh ke situ. Tolong-tolongan. Jadi masyarakat itu tolong-tolongan karena dia itu bawa alat. Jadi, warga itu takut. Ya, nggak ada pertengkarnya. Harmonis, Bu. Harmonis sekali. Sotak-sotak seperti itu. Waktu sepupan. Enggak-enggak di... Iya, sepupan. Enggak nyangkai sepupan. Dia sama laki-laki itu. Enggak disangka laki-laki itu mau berbuat seperti itu. Tapi selama si Pak Nanangnya kerja... Sering datang sini, katanya. Sering datang sini. Tapi Ibu, sebagai tetangga, sering ngeliat nggak dia? Tapi ada parkir motor, gitu. Kan sama-sama duduk di situ, di depan rumah. Sama ini, sama saya. Setiap hari. Kalau kita terima laporan dari warga, itu sekitar jam setengah delapan. Kami langsung mengamankan tersangka. Evakuasi tersangka, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan oleh warga. Akhirnya diamankan langsung, sama anggota dibawa ke polsek. Di antara saya juga mau minta maaf sama itu saya sih. Kalau ketemu gitu. Makanya saya setiap sholat itu, minta Tuhan Yang Mahai saya supaya sembuh, cepat sembuh. Jujur saya masih, nggak benci sih. Cuman bencinya semua, itu teman saya, tega-teganya. Di polsek nggak ada apa-apa. Tersangka dijerat dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal 44, ayat 2 dan ayat 1, dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 10 tahun. Ya, securusnya saya masih sayang sama dia. Tadinya bahagia sekarang perangkatnya.